Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan Apa kabar? Uji nama Tuhan kembali bertemu dengan saya Pendeta Adelbastian Putar-Butar Dalam program RPKM Dalam kesempatan ini Kebetulan saya ada di Bogor Dalam rangka mengikuti Pernikahan sepupu dari Istri dari hari Sabtu Dan minggu di 12 September Kami masih ada di Bogor Nah dalam kesempatan ini Tetap saya menyampaikan firman Tuhan Yang pasti memberkati kita semuanya Ya kita firman Tuhan Mari saya akan baca dari Masmur 121 Sesara keseluruhan tapi saya hanya baca Ayatnya yang kedua saja Masmur 121 Berkata demikian Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadi langit dan bumi Inilah satu keyakinan yang luar biasa Dari penulis Masmur yang mengatakan Bahwa pertolongannya Hanya datang dari Tuhan Yaitu Tuhan pencipta langit bumi Dan segala isinya Halalui ya puji Tuhan Bapak Ibu dan kasih Tuhan Dari mana pertolongan kita Apa pertolongan kita dari gunung Dari laut Atau dari orang lain yang menganggap Kita menganggap mereka Laih untuk menolong kita Kita mengandalkan manusia Seringkali memang Ya manusia ini ketika diperhadapkan Dengan kesulitan persoalan Masalah yang berat Ya ataupun ingin sukses Ingin diberkati Bukannya datang kepada Tuhan Tetapi datang Yaitu ke gunung Kidul Atau gunung-gunung yang lain Ke laut Ya untuk apa disana yang dilakukan Bersemedi Ya meminta kekuatan Dari roh-roh lain Bahkan mungkin juga Dari dukun Ya karena punya persoalan Masalah yang kulit Dan tidak bisa diselesaikan Mungkin itu persoalan Suami yang berselingkuh Mungkin sudah didoakan Dan sudah jenuh berdoa Seolah-olah tidak ada Tidak ada jalan keluar Maka Hati mulai berpikir Untuk cari Pertolongan dari tempat lain Akhirnya datang ke dukun Dan dukun memberikan petunjuk Tentu petunjuk itu petunjuk Bukan sesuai dengan kehendak Tuhan Sarang kasih Tuhan Hati-hati Itu akan membawa kepada Kehancuran dirimu sendiri Ketika engkau datang Minta pertolongan kepada manusia Termasuk kepada dukun Ataupun bersama di Minta kekuatan lain Tidak Yang harus kita lakukan adalah Seperti apa dikatakan oleh pemasmur Pertolonganku datang dari Tuhan Pencipta langit bumi Dan segala isinya Mengapa ditekankan pencipta langit bumi Dan segala isinya Artinya Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa Dia adalah yang menjadikan segala sesuatu Yang dari yang tidak ada menjadi ada Dia yang menjadikan bumi Dan segala isinya Dia yang menjadikan kita Bukan dukun Bukan gunung Bukan iblis Bukan setan Atau yang lainnya Tetapi Tuhan lah Yang menjadikan kita Yang menempatkan kita di dunia ini Berarti Tuhan bertanggung jawab Atas kehidupan kita Karena itu Jangan pernah sekali-kali pun Mengandalkan manusia Mengandalkan dirimu sendiri Mengandalkan dunia ini Tapi datanglah kepada Tuhan Dengan mengatakan Pertolonganku Hanya datang dari Tuhan Sebesar apapun persoalanmu Masalahmu Keadaanmu pada saat ini Jangan pernah Jangan pernah Datang minta pertolongan Kepada yang lain Kecuali kepada Tuhan Dialah yang mengasihi kita Tuhan lah Yang akan memberikan Yang terbaik bagi kita Bukan manusia Bapak Ibu dan kasih Tuhan Dalam kesempatan yang baik ini Di hari minggu ini Dimana kita umat Kristen Beribadah Kepada Tuhan Di hari kemenangan ini Sekali lagi saya mengatakan Ya pertolongan kita Bukan dari pendeta Pertolongan kita Bukan dari sesama jemaat Pertolongan kita Datang dari Tuhan Mungkin memakai Siapapun itu Tapi yang pasti Tuhan yang mengatur semuanya Bapak Ibu dan kasih Tuhan Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan Di dalam Yesus Kristus Dia adalah Tuhan yang benar Ketika kita sudah ada Di dalam Kristus Maka kita ada Di dalam Bapak Ketika kita sudah ada Di dalam Bapak Maka kita berhak Berhak untuk apa? Berhak berdoa Meminta kepada Tuhan Karena kita ini Adalah anak-anaknya Maka setiap anak-anaknya Berhak meminta kepada Tuhan Sesuai dengan kehendak Tuhan Bukan sesuai dengan keinginan kita Jika itu keinginan kehendak Tuhan Maka percayalah Tuhan akan memberikan tempat Pada waktunya Tuhan kita Tuhan yang selalu Menepati Janjinya Tapi kalau itu Hanya suatu keinginan Tentu Tuhan Tidak akan Memberikan kepada kita Mungkin itu bukan kebutuhan kita Kalau itu kebutuhan kita Apapun itu Tuhan pasti Buka jalan Persoalannya Kita datang Sungguh-sungguh gak Kita ini anaknya Kita panggil Tuhan itu Bapak yang baik Bapak yang penuh kasih Bapak yang senantiasa Menantikan kita Untuk datang kepadanya Bersuruh kepadanya Berdoa kepadanya Dan mohon berkat Kepadanya Percayalah Apapun kebutuhan kita Tuhan pasti sini akan Karena itu Katakanlah kepada Tuhan Pertolonganku Datang dari Tuhan Tuhan yang menciptakan Langit Segala isinya Dalam Yesus Kristus Percayalah Percayalah Datang kepadanya Saat ini mungkin Saudara sedang Sedang mengalami sakit Sakit apapun itu Mungkin Sudah sakit Menahun Tidak kunjung sembuh Kanker Ya mungkin sedang Sedang dirawat Di rumah sakit Ya atau mungkin Sedang mengalami COVID Ya virus COVID-19 Saudara sedang Rawat mandiri Di rumah Ataupun ada di rumah sakit Jangan pernah putus asa Jangan pernah takut Jangan pernah gelisah Datanglah kepada Tuhan Karena Dia akan menjawab Segala kegelisahanmu Ketakutanmu Akan diubah dengan Sukacita Akan diubah dengan Damai sejahtera Bahkan diubahkan Menjadi seorang yang Sempurna Kesempuhan Di dalam Tuhan Kesempuhan itu Akan Tuhan Karuniakan kepada Saudara Karena itu Datang kepada Tuhan Yesus Jangan pernah putus asa Jangan pernah Mengandalkan manusia Jangan pernah Dokter itu Bisa dipakai Tuhan Ya Dokter bisa dipakai Tuhan Sarana-sarana yang Bisa dipakai Tuhan Tapi jangan mengandalkan Itu Saudara ngasih Tuhan Andalkan tetap Tuhan Sudah memakai dokter Mengawal Sarana-sarana Perasaran yang ada Dikuduskan Tuhan Hanya kuasa Tuhan Yang dapat menyembuhkan Saudara bukan yang lain Bapak ibu yang kasih Tuhan Sekali lagi saya mengatakan Kepada Bapak ibu yang mendengarkan RPKM ini Katakanlah kepada dirimu Aku kuat karena Tuhan Aku kuat karena firman Aku kuat karena firman Aku kuat karena Tuhan Tidak ada kekuatan lain Maka sekali lagi Akan saya baca firman Tuhan Yang tadi Yang sudah kita baca Di Lamasmur 124 Ayat 8 Juga berkata demikian Biarlah setiap orang Percaya berkata Biarlah setiap orang Percaya berkata Pertolongan kita Adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan Langit dan bumi Pertolongan kita Dalam nama Tuhan Siapa nama Tuhan kita Yesus Kristus Dia Tuhan kita yang benar Yang hidup Yang berkuasa di bumi Dan di sorga Dia bukan saja Menjamin keselamatan kita Masuk sorga Tetapi dia juga Tuhan Yang menolong kita Memberkati kita Selama kita hidup Di tengah-tengah dunia ini Dia lah Yang menjadikan Segala sesuatu Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Bagi saudara dan saya Puji nama Tuhan Kiranya ranungan ini Boleh menjadi berkat Bagi saudara semuanya Katakanlah kepada Tuhan Sekali lagi Aku kuat karena Tuhan Aku kuat karena firman Selalu perkatakan itu Karena mulut kita berkuasa Untuk mengatakan firman Sehingga firman itu Menjadi kekuatan bagi kita Dan kekuatan bagi orang Mendengarkannya Puji nama Tuhan Shalom Selamat hari minggu Selamat beribadah Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Haleluya Haleluya Amin